Kepolisian Resor, Kota Malang menangkap pelaku pencurian dan pendadah sepeda motor yang beroperasi di sejumlah kota di Jawa Timur. Dalam sepekan, pelaku beroperasi sebanyak tiga kali. Dua pelaku pencurian dan pendadah sepeda motor, RJ dan AJ, ditangkap Satreskrim Polresta Malang Kota pada 28 Januari lalu di wilayah Pasuruan. RJ yang bertindak selaku eksekutor mengaku sudah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 50 kali. Pelaku merupakan residivis dan baru saja menyelesaikan hukumannya September lalu. Dibantu AJ, RJ memasarkan barang curian yang menggunakan sistem ranjau. Sepeda motor yang sudah dibeli lalu ditinggal di sebuah lahan parkir. Untuk mengambil motor yang disepakati, pembeli diberikan karcis parkir oleh pelaku. Dari 15 unit motor tersisa 4, diantaranya sudah diserah terimakan kepada pemiliknya. Yang bisa kita kompulir terkait dengan tindak bidan yang dilakukan oleh para tersangka ini, ada 29 laporan polisi, namun tidak menutup kemungkinan kita masih terus mengembangkan, masih akan bermunculan ragi TKP-TKP lain untuk kita lakukan penangkapan ataupun pengungkapan. Karena dari pengakuan si tersangka ini, dalam satu minggu bisa dua sampai tiga kali melaksanakan pencurian kendaraan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.